Penyaluran bantuan stimulus perumahan swadaya BSPS hingga bulan Agustus 2023 mencapai 106.435 unit rumah dari total target 145.000 unit rumah. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprianto di Jakarta. Terima kasih. Penyaluran BSPS tersebut berasal dari APBN, sedangkan penyaluran BSPS yang dikaitkan dengan penanganan kemiskinan ekstrim terdapat tambahan 4.750 unit yang semuanya baik penyaluran maupun konstruksinya sudah selesai. BSPS merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, MBR, untuk mendorong dan meningkatkan kesuadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru beserta prasarana-sarana dan utilitas umum. Pengadaan rumah secara swadaya telah banyak merumahkan masyarakat Indonesia terutama MBR. Rumah swadaya merupakan rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Upaya dan prakarsa tersebut diwujudkan melalui bentuk kesuadayaan atau kemandirian dalam menyediakan bahan bangunan, tabungan atau pendanaan, tenaga kerja, serta gotong royong. Karena itulah, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk mewujudkan rumah layak uni secara swadaya dengan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Bali Post melaporkan.